. Dua oknum polisi yang bertugas di Polres Jember, Jawa Timur diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Propam Polres Jember dan Polda Jawa Timur telah memeriksa kedua oknum polisi yang berinisial BA dan SH. Kasatres narkoba Polres Jember AKP Sugeng Irianto mengatakan, kasus ini sudah ditangani Propam Polres Jember. Yang menangani Propam, itu sudah kami tangani dan kami proses, ujarnya pada Jumat, 2 Desember 2022, dikutip dari kompas.com. Sugeng mengatakan kasus ini merupakan permasalahan internal polisi dan ia enggan untuk mengungkapkannya secara detail. Tapi kalau urusan internal, itu memang kami tidak usah gembar-gembor dulu, terangnya. Kedua oknum polisi tersebut telah menjalani tes urin dan Sugeng menyatakan akan menindak tegas keduanya. Jangan khawatir, impinan kita akan menindak tegas itu, tambahnya. Kini kedua oknum polisi yang diduga mengkonsumsi sabu-sabu akan menjalani sidang kode etik di kepolisian dan sidang di pengadilan. Di internal kepolisian juga pasti ada sidang, ada beberapa anggota yang tahun ini, selain kode etik juga sidang pengadilan, jelasnya. Menurutnya, kesalahan anggota polisi akan langsung ditindak oleh atasan dan kini Kapolres Jember sudah turun tangan menangani. Ada beberapa anggota kita, selain sidang kode etik, juga sidang pengadilan juga, intinya Pak Kapolres saat ini sudah tidak ada ampun, dan akan melakukan tindakan tegas, imbuhnya dikutip dari tribunjatim.com. Pak Kapolres saat ini sudah tidak ada ampun, beliau tegas, imbuhnya. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP, Heri Purnomo menyatakan dua anak buahnya yang mengkonsumsi narkoba akan ditindak secara tegas dan dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Yang jelas sudah kami proses, dan akan tindak tegas bagi anggota yang menggunakan narkoba, kami sudah tindak ini, tidak kasih ampun, tegasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk menonton video ini, jangan lupa untuk menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!